Intro Saudara-saudara sekalian di seluruh tanah air Siapa yang tidak kenal dengan Rambah Hurmusi atau yang akrak disahabat dengan Kusromi, Ketua Umum, Petiga Dia sangat populer namanya Beberapa bulan menjelang Presiden Jokowi menentukan pasangan calon wakil presidennya Ya, karena dia termasuk orang yang antusias Bersaing dengan Cak Imin khususnya Ingin menjadi pasangan calon wakil presidennya Pak Jokowi Beberapa waktu yang lalu Kusromi juga menjadi sorotan Terkait dengan aksinya Di pondok pesantrenya Mbah Maimun di Sarang, Jawa Tengah Kusromi sempat membisiki Mbah Maimun Akan doa Mbah Maimun yang kemudian rame menjadi perbincangan Karena salah menyebut Pak Jokowi Hari ini, hari ini hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 Jagat perpolitikan kita Di hebohkan oleh kenyataan terkait dengan Kusromi ini Ya ini saya kira Saudara-saudara semua sudah tahu Bahwa Kusromi terkena OTT KPK di Surabaya pada hari Jumat pagi tadi Ya apalagi kalau sudah terkait dengan KPK, kalau bukan urusan korupsi Dari berita yang beredar, korupsi yang dilakukan oleh dugaan ya, masih dugaan Tindak pidana terkait dengan mewenang KPK ini Yang melibatkan Kusromi dan beberapa pejabat kemenang di Surabaya Adalah terkait dengan penempatan pegawai di Kementerian Agama Beberapa pertanyaan Sejauh mana OTT KPK terhadap Kusromi ini berpengaruh terhadap Elektabilitas Salon Presiden Jokowi Toto Ini banyak sekali pertanyaan ini Nah, kalau menurut saya tergantung siapa yang menanggapi Dari sudut mana menanggapi Dilihat secara objektif Bahwa selama ini Jokowi ditutup sebagai Salon Presiden Pertahanan yang berat sebelah yang menurut Kubu-kubu sebelah Jokowi dianggap sebagai tajam kebawah Tumpul ke atas Nah, fenomena tertangkapnya Kusromi ini membuktikan Bahwa Jokowi tidak seperti yang mereka anggap itu Ternyata Jokowi tidak pilih kasih Kurang dekat apa Kusromi dengan Jokowi Ketika disarang Jawa Tengah bersama Mbak Maimun Bahkan Kusromi sempat nge-vlog bareng dengan Presiden Jokowi Di kamar khususnya Mbak Maimun Dan beberapa kesempatan yang lain nampak Kusromi itu memang dekat sekali dengan Jokowi Itu pun kena OTT KPK Ini membuktikan bahwa Pak Jokowi tidak berat sebelah Karena faktanya memang Presiden tidak boleh ikut campur Dalam urusan hukum yang sedang diproles oleh lembaga hukum Yang kita miliki Baik KPK, kepolisian, kejaksaan, pengadilan Nah, dari sisi ini sesungguhnya Ini positif bagi elektabilitas Jokowi Khususnya bagi para pemilih yang masih ngambang Atau pemilih pemula yang selama ini Mungkin terpengaruh oleh propaganda hukum sebelah Yang mengatakan bahwa Jokowi suka mengkriminalisasi ulama Jokowi berat sebelah, tajam ke bawah Tapi tumbuh ke atas Fenomena ini membantah semua itu Tentu saja ini ketika dilihat secara objek Tetapi bagi kubu sebelah Yang memang menyerang dari berbagai penjuru Dengan segala macam argumentasi Ya apapun Apapun akan dinilai buruk Apalagi yang memang ini terkait dengan dugaan korupsi Yang positif pun bisa dipelintir menjadi negatif Nah, itu Bagi pemilih yang masih ngambang Bagi pemilih yang menggunakan akal pikiran Bukan akal bulus Ini berpengaruh positif Tetapi bagi pemilih militan yang sudah memang Militan baik di kubu Pravowo maupun di Jokowi ini Tentu tidak ada pengaruhnya Nah, itu Fakta politik yang terjadi hari ini Sungguh mengakitkan kita semua Bagaimana tidak Orang sekali per Gusrumi yang sangat dekat dengan Jokowi Kenal OTPKPK Ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya Khususnya para politisi Para pejabat negara Untuk tidak main-main lah Dengan uang negara Tidak main-main dengan jabatan-jabatan negara Karena Anda disumpah Di hadapan pemuka agama Di bawah kitab suci Melaksanakan tugas negara Mengemban amanah rakyat Kita sudah melangkah sangat jauh bersama Dan Jokowi di 4 menjelang 5 tahun terakhir ini Ini tentu harus kita teruskan Kita lanjutkan Alhamdulillah-mudahan Dari sisi internal Petika bisa menyelesaikan Saya tidak mau komunitu Karena itu adalah urusan rumah tangganya Petika Berduga cerita Fenomena ini memang fenomena Yang gaduh-gaduh sekali Jadi inggris-inggris tetap Tragedi penanggapan Gusrumi terkait dengan KPK ini Terima kasih telah menonton